Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsalah rasulahu bilhuda wa dinil haqki liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa'illahi shahidah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala lisaidina wa maulana muhammad Qalu subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi la'lil azim Para hadirin setiajah, para undangan, para tokoh-tokoh masyarakat Wabil khusus Bapak Kepala Tisah Desa Kejawan Dukan Bapak Mutin Al-Ustadz Hakiruddin Al-Ustadz Dukan Al-Mukarong Dukan Al-Mukarong Dukan Al-Mukarong Bapak DRS Sugiharto Benda Keluarga Ebon Ibu Fatmawati Para hadirin setajana sebeten kula mengyaki Ngirengi dalam kelaku semangkin Tengkula sarang ajunan setajah asokor Allah Asokor kalaban panas menapan nikmat Separingaki sarang Allah Termasuk di dalam hari manggen Matahari bersinar dengan cerah Muka-muka Allah SWT Kita menurunkan ujian sampai acara itu selesai Mungkin tuan rumah kuat sarangan Di dalam hari manggen Bapak Sugiharto nyokondak dan gula sarang para ajunan setajah Berkenaan keleban potrah Sama kona'ah ajeng Widiawati Sarjana pendidikan Malal mantar Allah SWT Atatiyakina keluarga Sesakinah Semawaddah warrohmah Sejumper Setenang Jukan di dalam keluarga Yang paling penting lagi Yang paling penting lagi Ya Rasul Ya Rasul Anas bin Malik Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Karena bapak saya pun Tinggal umur Ibu nanya matar Rasulullah Rasulullah SAW Sama kak Dintu Tretan Adua langsung Barakallahu lakah Wabaraka alaikah Wajam'a bainakuma fihoirin Kak Dintu Tretan setong doa Sesegut sesering Iyatoraki Sarang Rasulullah Menebi Tantretan Para sohabat Matur Rasulullah Mujud orang timin Kak Dintu Tretan Napa boleh Pas menikah Pateran Nyu'un Anak Asmah Pateran Kak Ditu Di kiai timin Dalam rangka Aberukan Nyu'un Barakah Milih selamat Perjalanan anak-anak Milih rizikian Sarang Allah Pelancar Karena pada dasarnya Kak Ditu Hadirin Rahimahkum Allah Manusia itu Tidak terlepas Dari doa Siapapun saja Kento si deti Deti Kak Dintu Deti Kak Dintu Deti Kepala Disah Kemudian juga Deti Jamat Jadi tokoh masyarakat Sebenarnya Kak Ditu Tidak terlepas Dari doa Orang sempurna Makasih Tung beroka Kak Ditu Hadirin Rahimahkum Allah Kak Ditu Sangat luar biasa Karena perjalanan Menusia Kak Ditu Teretan Tanpa beroka Akan hampa Hadirin Rahimahkum Allah Mungkin Pancing dengan Tanya Ustadz Baroka ini Kenapa Kak Ditu Soguna dari Kak Dima Kak Ditu Datang Baroka Ini Keteretan Kula Sari Ajunan Sedajah Saya pernah Nga Oningin Kalau Secara Harfiah Baroka Kak Ditu Siyadatul Khairi Siyadatul Khairi Kak Ditu Teretan Semakin bertambah Umur Semakin bertambah Kelancaran Rezeki Orang Kak Ditu Terus bagus Tambah Rezekinya Pas banyak Sedakohnya Tambah Rezekinya Berupa Pangkat Berupa Napah Beleh Tetangga Kak Ditu Tambah Lebur Kak Ditu Teretan Yang disebut Dengan Kata-kata Baroka Biasa Ananda Dimas Kak Ditu Teretan Sebelum Berkeluarga Biasa Biasa Sahos Nah Lekan Ampun Keluarga Kebapan Ketop Rasa Sayang Kak Ditu Baroka Teretan Rabu Baroka Kak Ditu Teretan Tidak Terlepas Manabih Manzaman Setelah Rasulullah Setelah Sahabah Setelah Tabi'in Berokahnya Para Alim Ulama Karena Al-ulama Warosatul Ambiya Berokahnya Waring Sepo Suatu Contoh Kak Ditu Teretan Ajunan Ampun Mereng Sedejah Cerita Kak Ditu Yahus Sinan Beringin Menikmati Dalam Kewaliannya Karena Kepada Gurunya Beliau Yahya Hassan Sepuh Haji Muhammad Hassan Sepuh Genggung Khidmahnya Beliau Sayangnya Cintanya Kepada Guru Sangat Luar Biasa Ini Cerita Ini Sering Dikomendangkan Sering Dibicarakan Sering Dibuagi Oleh Para Alim Ulama Bagaimana Bakti Yahus Kedalam Kedalam Wisi 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 Bani Wisi Semangkin Wisi Lamba Wisi Sekitar Tahun Seketan Mungkin Hadirin Rahimakum Allah Sangat Jorok Sekali Karena Biasanya Compor Kelaban Lumpur Kelaban Abu Kemudian Pecah Ren Keditu Wisi Wisi Sedimi Nalaikana Almarhum Waliullah Yaihusnan Kentum Mirang Jak Lakarmak Nyai Kak Dintu Cincin Kak Dintu Kekar Kedalam Wisi Lastar Ngaji Beliau Ngeci Kitab Dik Kiyai Masjid Asman Masjid Al Barokah Tampahan Irin Rahimakum Allah Asalan Baju Asalan Sarong Dukan Songkok Langsung Kak Dito Hadirin Rahimakum Allah Beliau Merang Jalakat Mak Nyai Kak Dito Cincin Jatuh Wisi Tanpa Basah Basih Kak Dito Hadirin Rahimakum Allah Langsung Dibuka Beliau Masuk Kedalam Padahal Kak Dito Secara Tehiriya Kak Dito Teretan Orang Itu Kan Bisa Mabuk Mabuk Karena Udaranya Wisi Kak Dito Katipun Apa Bisa Bisa Juga Kehabisan Nafas Tapi Beliau Hadirin Rahimakum Allah Dengan Tanpa Alat Langsung Tangannya Mencakar Mencakar Kan Ternyata Ternyata Ada Dibasuh Dengan Beliau Dikasih Minyak Parbu Lalu Dihaturkan Sama Kiai Ini Cincin Ya Sudah Kami Ketemukan Langsung Kiai Sepuh Hasan Kak Dito Hadirin Rahimakum Allah Langsung Menitis Air Mata Karena Ada Seorang Santri Yang Khidmahnya Kepada Gurunya Yang Sangat Luar Biasa Diterima Oleh Kiai Ya Nak Terima Kasih Pas Dito Di Ulus Pulang Juga Kamu Sekarang Sekarang Kamu Pulang Ilmu Musud Banyak Padahal Hadirin Rahimakum Allah Secara Hakikot Beliau Itu Adalah Kihusna Itu Jarang Jarang Ngaji Cuman Digunakan Asap Nimba Pulang Kepada Bosoh Hadirin Rahimakum Allah Dengan Berokah Yang Sangat Luar Biasa Beliau Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ternyata Diberikakan Romahan Yang Sangat Luar Biasa Seperti Disaksikan Oleh Para Pancingan Saja Kadinto Hadirin Rahimakum Allah Yang Disebut Dengan Barokah Makan Kalamun Ajunan Kadinto Hadirin Rahimakum Allah Sayang Orang Seponah Para Ajunan Sedajak Seneng Orang Seponah Orang Seponah Latin Berse Sobung Sarang Pancing Dengan Engo Bengaki Kadinto Hadirin Rahimakum Allah Sangat Luar Biasa Ada Sebuah Cerita Hadirin Rahimakum Allah Yang Menurut Pandangan Manusia Itu Adalah Menurut Pandangan Tengkule Sarang Ajunan Kayaknya Tidak Mungkin Anak Itu Min Ahlil Jannah Nalaikan Nabi Allah Musa Nabi Allah Musa Sekut Tercaturan Sahag Allah Dijelaskan Di dalam Tafsir Marawi Bahwa Nabi Allah Musa Itu Tercaturan Sahag Allah Di Gunung Tursina Gunung Tursina Itu Adalah Sebuah Gunung Yang Ada Di Sebelatan Uni Sobiet Itu Tempatnya Nabi Allah Musa Tercaturan Sahag Maka Di dalam Al-Quran Wa Kalam Allah Musa Taklimah Nabi Allah Musa Tercaturan Sahag Allah Dijelaskan Sahag Allah Dalam Al-Quran Di Suatu Saat Nabi Allah Musa Itu Mat Allah Ya Allah Kan Dijelaskan 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 Ini kan Nabi Allah Musa Nabi Allah Musa Adalah Seorang Nabi Adalah Yang Sangat Celonga Mungkin Pernah Ada 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 Adakah Orang Yang Lebih Alim Daripada Saya Ada Musa Kalau Ada Orang Alim Masti Ada Orang Lebih Alim Maka Di Dalam Kisah Dijelaskan Bertemu Dengan Seorang Nabi Yang Punya Tingkatannya Adalah Ilmu Hakikat Yang Lebih Hebat Dari Nabi Allah Musa Kalau Nabi Allah Musa Hadirin Ilmunya Adalah Ilmu Syariah Kalau Nabi Allah Hidir Ilmu Hakikat Saya Tidak Jelaskan Itu Habis Nanti Baktonah Sekejak Sawa Jawaban Allah Apa Kan 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 Wahai Musa Anak Muda Orang Nabi Selang Rambut Panjang Kanan Kanan Kan Berdetaton Kedabun Allah Tangan Kanan Berdetaton Cap Ceki Tangan Kirinya Berdetaton Cap Ular Nabi Allah Musa Terkejut Ya Allah Ya Rupi Bukan Buku Bukan Orang Ahli Ibadah Ya Allah Nabi Allah Musa Itu Kan Tidak Paham Tidak Bahu Terima Karena Ilmunya Beliau Ilmu Syariah Bukan Ilmu Hakikuh Bukan Ilmu Makrifat Mida Tangan Jajah Kau Dalam Syarga Kok Bukan Orang Yang Ahli Ibadah Yang Ahli Tahajud Yang Rajin Di Dalam Melaksanakan Sholat Kok Bukan Orang Yang Alim Kok Itu Penasaran Nabi Allah Musa Karena Nabi Allah Musa Itu Hadirin Rahimah Tidak Paham Bahwa Anak Itu Anak Yang Berbakti Kering Sepuna Maka Ajunan Sebuah Kesempatan Hadirin Rahimah Kum Allah Kalau Kepingin Kaya Kepingin Lancar Rizikina Selamat Bakti Kering Sepo Harus Ternyata Penapakah Kering Sepo Pancing Laten Seongkuna Ternyata Sebenarnya Sebenarnya Nilainya Bukan Masalah Uang Akan Tapi Bersih Kholuk Bagi Orang Tua Ya Allah Itu Yang Dibaca Dengan Orang Tua Yang Dibaca Bukan Masalah Uang Tapi Ingat Anak Itu Yang Membawa Kesejukan Akhirnya Nabi Musa Hadirin Rahimah Kum Allah Cari Anak Muda Ketepatan Anak Itu Yang Dibaca Oleh Allah Ciri Kirinya Ternyata Jualan Ayam Di Pasar Ternyata Hadirin Rahimah Kum Allah Ayam Itu Bukan Ayam Motong Ayam Sabung Subhan Allah Ini Sejarah Dohiriah Itu Mungkin Menguji Kepada Nabi Allah Musa Sejarah Dohiriah Akhirnya Hadirin Rahimah Kum Allah Bertanya Nabi Allah Musa Orang Itu Pak Anak Itu Menabi Beleman Kira 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 Jams Apa Deki Pak Biasana Kira Kira Jams 1 Betul Hadirin Rahimah Allah Anak Itu Bubar Ternyata Sampai Kocompon Merangkok Orang Bini Orang Bini Kain Pandi Sabunin Paring Andok Pas Perangkok Pas Terkejut Lepas Itu Siapa Itu Yang Kamu Mandiin Itu Ibu Saya Pak Sakit Lumpuh Mulai Sejak Dulu Saya Rawat Dan Saya Sayangin Baru Nabi Allah Musa Itu Adalah Faham Bahwa Setiap Anak Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Bukan Cuman Sekedar Bunga Wahai Ananda Dewi Dwi Perhatikan Nak Lihat Sini Kamu Akan Bahagia Nanti Kalau Kedua Orang Tuanya Kamu Dilatinin Harus Lebih Baik Terus Betul Orang Tuanya Itu Mampu Tapi Kalau Kamu Itu Adalah Berbakti Kepada Orang Tuanya Punya Rizki Sedikit Kamu Kasih Kasih Rokok Nilainya Di Hadapan Allah Sangat Tinggi Paham Nabiullah Musa Itu Hadirin Rahimah Bahwa Setiap Anak Yang Berbakti Kepada Orang Sempona Jaminannya Bukan Bahagia Di Dunia Jaminannya Bukan Kesenangan Di Dunia Masuk Surga Subhanallah Hadirin Rahimah Ini Sebuah Contoh Sebenarnya Memberikan Sebuah Peringatan Dan Sarang Para Ajunan Setaja Bagaimana Hadirin Rahimah Karamah Yang Ada Di Orang Tua Kita Mujizat Mujizat Yang Ada Di Orang Tua Kita Makan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Dabu Doa Ulwalidih Alal Waladih Kadua In Nabi Ala Umatihi Doan Orang Sepo Kak Dintar Sama Seperti Doanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Umat Isti Jabati Mila Dekat Dintu Hadirin Rahimah Malal Mantar Kedua Mempelaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atat Yakina Keluarga Yang Mubarakah Tak Nabi Nabi Ceng Lancang Pak Mungkin Pancenengan Ibadah Acara Kementara Pasar Sekarang Ditu Bisa Ustin Kulun Sepora Malal Mantar Sekarang Ibadah Manfaat Nya Pak Mulai Dari Cerita Tentang Pancenengan Berbakti Kepada Guru Saya Maksud Guru Bukan Guru Ngaji Melolo Guru Ngaji Pancenengan Guru Pancenen Pernah Sekol SD Nih Kak Dima Man Nabi Pangkin Pancenen Cium Tangan Guru SMP Nih Kak Dima Jukan Guru Ngaji Pernah Pancenen Kedem Tung 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 Silat Allah Imin Karena Kak Dintu Terlihatan Akan Mempermudah Dik Perjalan Dinkul Sarang Ajunan Setajah Napa Boleh Kata Seorang Seporna Sekad Dintu Bisa Hwas Dari Dinkul Nyen Seporah Wallahul Maffiq Ila Kuwami Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih